Nanti yang pertama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya. Hal ini diungkap dalam acara Tabrak Prof. Mahfud di Semarang, Selasa, 23 Januari. Mahfud menyebut pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam telah disepakati bersama Ganjar sejak beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan alasannya tidak mundur dari jabatan sejak awal deklarasi Cawapres karena tak ada larangan yang mengharuskan. Namun belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya. Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh. Ternyata di dalam perkembangannya saya melihat banyak atau adalah gejala-gejala di mana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas. Masih mencampur rado antara keperluan politik dan tugas jabatan. Sehingga saya sudah merasa memang ya saya harus konsekuensi. Mahfud juga menyebut tengah mempertimbangkan waktu yang tepat proses pengunduran agar tercipta transisi kepemimpinan dan strategi politik yang tepat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Angga, kantor berita antara, mewartakan. Serius menangani dan sudah mulai menangani.